Halo semuanya, kita lanjutkan kelas kita. Kali ini kita akan belajar memetakkan algoritma ke dalam bahasa penguraman. Jadi sebagai manusia, kita pasti sudah mengerti jika langkah-langkah mengupas kentang adalah seperti langkah-langkah sebelumnya yang sudah kita bahas. Masalahnya adalah, yang kita ajarkan untuk mengupas kentang bukan manusia, tetapi adalah komputer. Di mana komputer ini tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Komputer hanya mengerti 0 dan 1, hanya mengerti ada listrik dan tidak ada listrik. Oleh karena itu, kita harus membuat komputer dapat mengerti apa yang kita inginkan. Dan untuk memberikan perintah ke komputer ini, kita memerlukan sebuah bahasa yang dapat dimengerti oleh kita dan bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Yaitu bahasa penguraman. Di mana bahasa penguraman ini akan bisa dipahami oleh komputer dan bisa dipahami oleh kita. Jadi, bahasa penguraman ini sebagai jembatan antara kita dan komputer untuk saling berkomunikasi. Untuk memberikan perintah ke komputer, apa yang ingin komputer lakukan, apa yang kita inginkan agar komputer melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi komputer ini sekali lagi tidak paham bahasa manusia. Oleh karena itu, kita harus menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer sekaligus bisa dimengerti oleh manusia. Yaitu bahasa penguraman. Kali ini kita akan belajar bahasa penguramannya menggunakan bahasa penguraman Arduino yang diadopsi dari bahasa C. Jadi, teman-teman, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa untuk membuat sebuah algoritma terdiri dari empat tahapan, yaitu deklarasi, inisialisasi, kemudian tahap penyelesaian masalah, dan akhirnya tahapnya akhir adalah tahap finalisasi. Kita akan bahas satu persatu mengenai tahap deklarasi, bagaimana caranya mengubah algoritma kita menjadi kode program yang dapat dimengerti oleh komputer. Jadi, tahap deklarasi ini adalah tahap untuk mendeklarasikan kotak kosong sebagai tempat untuk menyimpan sesuatu. Sebelumnya, kita sudah belajar bahwa untuk memkopas kentang, kita perlu dua buah kotak, yaitu kotak untuk kentang dan kotak untuk pisau. Jadi, ada dua kotak, kotak untuk kentang dan kotak untuk pisau, masing-masing diisi oleh benda yang berbeda. Dan kita perlu siapkan dahulu kotak tersebut. Cara menyiapkannya adalah dengan membuat variable. Variablenya di sini ada tipe integer, nanti kita akan bahas mengenai tipe data integer, float, string, dan sebagainya. Yang penting yang teman-teman pahami adalah untuk membuat sebuah tempat penulisannya seperti ini, di Arduino. Kita punya dua tempat, yaitu tempat untuk kentang dan tempat untuk pisau. Langkah kedua, ini adalah merupakan tahapan mempersiapkan proses yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, proses mengisi kotak kosong tadi yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi, kita akan isi kotak kosong tersebut dengan angka 1. Teman-teman, anggaplah untuk kotak kentang ini diisi dengan 1 kentang dan kotak pisau diisi dengan 1 pisau. Jadi, masing-masing variable nilainya 1. Kentang 1, pisau 1. Langkah selanjutnya, setelah kita inisialisasi, maka waktunya tahap penyelesaian masalah. Di mana tahapan penyelesaian masalah ini untuk memenuhi tujuan sebuah algoritma dibuat. Dan ini adalah contoh tahap penyelesaian masalah. Untuk mengupas kentang, untuk mendapatkan kentang kupas, ini maka isinya harus kentang plus pisau. Kentang plus pisau ini akan menghasilkan kentang yang dikupas. Seperti itu, tahapan algoritmanya. Yang terakhir adalah tahapan finalisasi. Di sini adalah tahap bersih-bersih atau tahap akhir untuk menghapus kotak yang tidak diperlukan lagi. Setelah teman-teman menyelesaikan 4 tahap ini, selanjutnya adalah teman-teman perlu meng-compile kode program yang sudah dibuat tadi. Compile ini adalah suatu proses mengubah kode program yang teman-teman buat menjadi kode binar, yaitu 0 dan 1. 0 artinya tidak ada listrik, 1 artinya ada listrik. Mengapa perlu diubah seperti itu? Jawabannya, karena komputer tidak paham apa-apa. Komputer tidak paham apapun. Yang komputer paham hanyalah 0 dan 1. Oleh karena itu, bahasa penguraman ini harus diubah menjadi kode binar. Jadi sebelumnya teman-teman juga sebenarnya pernah melakukan compiling, yaitu pada Arduino IDE. Jika teman-teman sudah selesai membuat kode programnya, selanjutnya teman-teman harus verify atau checking. Compiling ini atau verify ini mengubah kode program yang teman-teman ketik ini menjadi kode binar yang nantinya di-upload ke Arduino, kode binar tersebut. Jadi Arduino ini hanya paham 0 dan 1. Arduino tidak paham apa itu void setup, apa itu void loop. Komputer, Arduino, dan semua perangkat elektronik tidak paham ini. Oleh karena itu, kode-kode ini perlu diubah menjadi kode binar. Kode binar inilah yang dieksekusi oleh komputer.